Wabah deman bedara dengiu di kebupaten Cianjur, kungsi mahabutur jadi penitenan sejumlah instansi pemerintahan. Jero 2 bulan kata pernah ken 108 orang warga kata racang DPD dirawat di RSUD Cianjur. Kiwari eta jumlah pasien DPD tengurangan, samalah jumlah anumasi dirawat intensif di RSUD sayang Cianjur, tinggal 28 orang. 28 orang warga Tidua Kecamatan Anukata Rajang Wabah deman berdarah dengiu masih dirawat intensif di RSUD Cianjur. Jero 2 bulan kata pernah ken tekurang Tidua Kecamatan Anukata Rajang Wabah deman berdarah dengiu turta karere anana barudak umur balita tepikan nuge sawawa. Tepik kakiwari warga nu masih dirawat ayat 28 orang. Eta wabah deman berdarah dengiu teh jadi pusir panitenan sejumlah ing intansi. Salah sejina kapolres Cianjur, anungan deg deg ke RSUD Cianjur poes sabtu isuk-isuk, pikenitenan keayan pasien turta masrah kensantunan. Lumasar kena panitenan kapolres Cianjur para pasien DPD di RSUD Cianjur ges mimiti engket-engket cager. Tina jumlah genepuluh opat urang anukata rajang DPD saprak bulan Januari, kiwari tinggal 28 pasien anumasi dirawat intensif. Pihak Rumah Sakit Umum daerah Cianjur, Nembraken, Galibna Eta pasien DPDT ngerandapan galingging panastiris, riet, jengmural, turta anumatak bahaya upama pasien ngalaman pase pendarahan atau wakaluar geti. Upama gestepika pasien Eta bisa ngabalukarkan syok samalah tilar dunya. DPD sendiri itu adalah penyebabnya adalah virus, cuman virus ini dibawa oleh nyamuk. Jadi nyamuk yang terinfeksi virus meningit orang, sehingga yang kita perlukan adalah tadi, supaya nyamuk-nyamuk ini tidak ada seperti itu. DPD mencungguh tina virus anuaya dina rengit. Upama eta rengit nyocomanusa, virus nabaka gancang nerekam kanu di coco. Bikin ngungkulan etapa nyakit lengkahan ukur dihelaken Eta ngajak kebersihan lingkungan, bersihan wawadahan anuremen dipakai sayang rengit. Berdasarkan data dari pasien di mana pasien itu tinggal, termasuk juga di sekolah-sekolah, karena juga ada beberapa pasien, itu siswa-siswa SMP dan SMA. Yang kemungkinan juga endemi BMI ini ada di sekolah-sekolah. Pihak Najing Dinas Anubogawonang bakal sateka pola numpes tempat baranahan rengit, lewatan ketak anulowi efektif, sangkan tayade korban wabah demam berdarah utama nadi Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.